Kericuhan terjadi setelah sidang fonis terhadap terdakwa eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo SEL. Diketahuni, SEL difonis 10 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah dan harus membayar uang pengganti 14,1 miliar rupiah dan 30 ribu dolar Amerika Serikat. Sejumlah anggota organisasi masyarakat ORMAS bernama Forum Masyarakat Sulawesi Formasi. Pro-SEL berusaha mendorong polisi dan wartawan saat hendak keluar ruang sidang. Sempat terjadi adu jotos hingga adu visi, hingga mengakibatkan peralatan wartawan rusak. Tak hanya itu, pagar ruang sidang juga jebol. Fimala mengatakan, dia sempat mengejar ORMAS Pro-SEL tersebut dikarenakan kameranya rusak. Karena insiden dorong-mendorong yang berlangsung, ia mengungkapkan, bukan hanya kamera kompas TV saja yang rusak. Terdapat kamera CNN Indonesia TV dan TV One, serta tripod NNC TV yang rusak imbas kericuhan tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax